Seiring terus meningkatnya jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 satu minggu terakhir, membuat ruang rawatan pasien positif COVID-19 di rumah sakit Ibnu Sina, Simpang 4, Pasaman Barat, penuh. 10 tempat tidur dan 1 ruangan ICU khusus pasien COVID-19 telah terisi semuanya. Pasien baru di ruangan isolasi COVID-19 terus datang dan bertambah. Bahkan semua sarana yang ada sudah difungsikan. Pihak rumah sakit mengatakan saat ini belum bisa menambah ruangan, karena jumlah tenaga medis di rumah sakit masih belum memadai untuk penambahan kamar rawatan. Menurut Direktur RSI, Simpang 4, perawatan kesehatan pasien COVID-19 masih bisa dilakukan dengan baik. Tim khusus bisa bertugas maksimal, meski harus mengatur jadwal mereka sedemikian rupa. Tim berusaha memaksimalkan sarana yang ada, seperti ketersediaan oksigen dan APD. Orangga masih bisa kita tangani sesuai kemampuan kita, karena kalaupun kita tambah, rasanya untuk SDM kita juga tidak sanggup. Berdasarkan data Satgas, saat ini total kumulatif pasien positif mencapai angka 1.340 pasien dan 211 kasus aktif. Sementara 78 meninggal dunia, Satgas berharap masyarakat patuhi protokol kesehatan agar kasus bisa ditekan dan bisa memutus mata rantai penyebarannya. Yansa Putra melaporkan dari Pasaman Barat.